Intro Gawat makin panas Masalah kasus minyak goreng dan BPJS Inilah 3 berita politik terbaru hari ini Berita pertama Wahai Bapak Prabowo, tolonglah Apa hubungannya BPJS dengan urus SIM hingga naik haji? Akui saja, kalau pemerintahan keenakan mendapatkan cuan dari iuran masyarakat Hubungannya apa BPJS kesehatan dengan administrasi dan pelayanan negara kepada rakyat? Akui saja, kalau pemerintah keenakan mendapat cuan Terus seenak perut ngomong iuran rakyat miskin dibayar oleh pemerintah Bohong, bohong Justru rakyat yang saling subsidi, pemerintah keasikan karena biaya kesehatan rakyat miskin yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara malah disubsidi oleh kalangan rakyat menengah dan atas Lucunya, para pendukung pemerintah sekarang malah berterima kasih pada Nganu Emangnya, uang Pak Nganu yang mensubsidi silang iuran BPJS gratismu? Saya sih udah beberapa bulan memutuskan berhenti membayar iuran BPJS tidak pernah saya pakai dan sebelumnya ikhlas buat saling subsidi tapi terima kasihnya malah Nganui Berita kedua Minyak goreng rasa tiga periode Kelangkaan minyak goreng sekarang ini seharusnya tidak boleh terjadi Menurut Kementerian Pertanian Kementan luas perkebunan minyak kelapa sawit mencapai 16,4 juta hektare pada 2021 dan pabrik kelapa sawit juga banyak hampir dikatakan mulai dari hulu sawit sampai hilir minyak goreng kita punya dan kita terbesar di dunia seharusnya Indonesia bisa memainkan peran strategis menentukan harga CPO dunia yang sekarang ditentukan Malaysia yang produksi CPO-nya hanya 21 juta ton setengah dari produksi CPO Indonesia 43 juta ton Tapi jangankan bermimpi untuk menentukan harga CPO dunia untuk menentukan harga minyak goreng yang simple dan seribu persen produk dalam negeri ini saja yang seharusnya bisa dikontrol pemerintah kedodoran menanganinya dan dapat dibayangkan bagaimana pula dengan permasalahan komoditi yang lebih kompleks dan yang 100% harus impor hal ini menunjukkan lemahnya manajemen supply and demand dan rendahnya posisi tawar pemerintah terhadap pengusaha secara umum dan khususnya pengusaha sawit atau minyak goreng dalam kasus ini itu baru dari sisi harga belum lagi bencana kabut asap yang menyungkupi warga di setiap muslim kemarau akibat dari pembakaran lahan untuk kelapa sawit jadi tidak berlebihan kalau disimpulkan rakyat hanya akan dapat kabut asap dan harga minyak goreng yang langka dan mahal dari luasnya lahan sawit di negeri ini tapi anehnya Malaysia yang bisa menjual minyak goreng 8.500 per liter rupiah Perdana Menterinya tidak pernah ngotot minta 3 priode nah ini udah langka mahal lagi tak malu-malu pendukungnya minta 3 priode nehi-nehi netizen pun tak mau diam yue salah naya kalau aparatur hukum dan birokrasi yang ngurusin sembako mau jujur sidak dan mencari gudang-gudang yang menimbun cuma hitungan jam bisa kok cari teroris saja yang sembunyi di lubang semut bisa cuma tergantung di ACC tidak sama penguasa dan yang punya kepentingan hmm tah pada hilang kemana ya hati nuraninya udah jelas rakyat miskin sangat terdampak hukum dan keadilan sembunyi di mana tawah gelap netizen lain angkat bicara I'm sorry I'm sorry 3 priode rasa minyak goreng hahaha berita ketiga Tereliek Rasindir PDIP telah kenyang dan tertidur dulu awal-awal reformasi partai ini sangat keren karena benar-benar tegak menjadi pembela wong cilik ketung partai mereka dengan buas mengkritik pemerintah yang hobi ngutang SBI disebut mabuk hutang dulu sebelum berkuasa partai ini sangat hebat mereka mengaum lantang menolak kenaikan harga BBM mengkritik harga-harga naik dan lain-lain sebagainya berlinang air mata di parlemen begitu mengharungkan segala serial Korea dan telenovela kalah dengan adegan epik tersebut dulu partai ini sungguh spesial tapi hari ini saat minyak goreng membumbung tinggi entah kemana suaranya sama-sama kebutuhan pokok sama-sama urusan rakyat wong cilik hari ini mereka mungkin telah kenyang dan tertidur pulas foto di bawah ini diambil dari berbagai website berita seperti detik dan lain-lain semua jejak digital ini tersimpan sangat rapi buat kalian yang hari ini masih SMA SMP penting sekali belajar soal ini saat 2024 2029 nanti kalian siap nyoblos netizen pun angkat bicara Martha Dinata moncong putih coret dari peradaban yui salat naya cepat-cepat mulai dari sekarang kasih tau saja generasi-generasi muda jangan tergoda dengan rayuan sembako dan duit 200 ribu rupiah ambil saja sembako dan duitnya jangan pilih partainya si merah moncong putih rusak masa depan generasi muda kita nanti dikebulin terus berita keempat terungkap kelangkaan minyak goreng disebabkan oleh orang ini kelangkaan minyak goreng karena banyak produsen yang menahan barangnya itu adalah dampak dari kebodohan pemerintah dalam mengatasi harga minyak yang melambung naik dan menetapkan harga eceran tertinggi tingginya harga eceran minyak goreng bukan karena supply and demand minyak goreng tapi karena supply and demand bahan baku harga CPO untuk minyak goreng yang juga naik sehingga menetapkan harga eceran untuk atasi mahalnya harga minyak itu tidak cukup pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi 14 ribu tetapi tidak menyelesaikan persoalan mahalnya bahan baku harga bahan baku masih harga lama tapi dipaksa menurunkan harga ecer ya rugi perusahaan mana yang mau melepas minyak gorengnya kalau sudah jelas bakal rugi ya akhirnya perusahaan pada nahan barang mahalnya harga CPO sebagai bahan baku minyak goreng karena supply-nya terus menurun langka karena CPO justru lebih banyak dijual ke biodiesel dibanding ke produsen minyak goreng karena jika dijual ke biodiesel harganya lebih mahal karena CPO untuk minyak goreng langka akibatnya harga CPO untuk minyak ikutan mahal yang berdampak ke harga ecer tahun 2019 hingga tahun 2022 penggunaan CPO untuk pangan tidak mengalami kenaikan sedangkan CPO untuk biodiesel tahun 2022 jika dibandingkan dengan 2019 diproyeksi akan naik 60% sudah bahan bakunya langka harganya mahal diminta jual ecer dengan harga di bawah harga baku siapa yang mau melepas barangnya lalu apa yang harus dilakukan pemerintah seharusnya ini dengar pertama penggunaan CPO untuk biodiesel batas siagar suplai CPO untuk minyak goreng terjaga dan akan berdampak pada turunnya harga CPO untuk minyak goreng kedua tetapkan harga eceran minyak goreng tapi juga berikan subsidi harga CPO dengan batas tertentu sehingga produsen minyak goreng tetap profit ketiga ganti menteri terkait dengan orang yang lebih pro rakyat bukan pro cuan demikian perlu untuk kami sampaikan ditulis oleh RK Atmajah netizen pun angkat bicara dan langkah dimana lah PDIP bisa dapat 10 ton coba itu dari mana ini seharusnya dari waktunya unjuk gigi kartu sembako yang dijanjikan Jokowi selamat menikmati